Intro Selamat pagi investor Kembali bersama saya Fanny dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar untuk hari ini Dolar naik tipis pada hari Senin melayang mendekati level tertinggi 3 bulan Karena investor yang berlindung di tengah kekhawatiran pertumbuhan global Sementara Sterling memperpanjang penurunannya pada prospek yang tidak pasti Tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang 6 rival utama Naik 0,1% menjadi 97,42 pada awal perdagangan Asia Indeks sempat berada di puncak yang mencapai 97,71 pada Kamis lalu Tertinggi sejak 14 Desember tahun lalu Sejauh ini indeks telah naik 1,3% pada tahun ini Euro berada lebih rendah pada 1,1225 dolar Mata uang tunggal telah jatuh ke level terlemah sejak akhir Juni 2017 pada hari Kamis Terluka oleh sinyal dovis dari Bank Sentral Eropa Data pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat Hampir terhenti pada bulan Februari Tetapi para pedagang menemukan beberapa harapan dalam angka-angka yang menunjukkan Tingkat pekerjaan Amerika Serikat turun kembali di bawah 4% Dan pendapatan rata-rata perja meningkat 0,4% Membantu mengurangi kerugian greenback selama sesi sebelumnya Pada hari Senin Pond Inggris turun 0,4% menjadi 1,2968 dolar Setelah sempat merosot ke level terendah 3 minggu akibat Brexit Mata uang telah jatuh selama 7 sesi berturut-turut Sterling berada di bawah tekanan baru-baru ini Setelah Menteri Luar Negeri Inggris yakni Jeremy Hunt Mengatakan pada hari Minggu bahwa Brexit dapat kembali Jika anggota Parlemen menolak kesepakatan keluar pemerintah Pernyataan tersebut menyusul peringkatan dari dua faksi utama Euro Di Parlemen bahwa Perdana Menteri Theresa May kemungkinan akan menghadapi kekalahan yang cukup berat Pada pemungutan suara Parlemen pada hari Selasa Mengenai apakah akan menyetujui rencana keluarnya dari UE Terhadapian Jepang dolar turun 0,2% menjadi 110,99 yen Berdasarkan sentimen pasar pada hari ini Dapat kita lihat bahwa pasangan Euro USD menunjukkan signal beris atau menurun Dimana 64% market berada di posisi long atau buy Dan 36% market yang mengambil posisi short atau sell Untuk pasangan JPP USD menunjukkan signal mix dengan persentase 65% market buy dan 35% market sell Sama halnya dengan pasangan USDN yang menunjukkan signal mix namun persentasenya yang berbeda Dimana 44% market buy dan 56% market sell Untuk XAU USD menunjukkan signal beris atau cenderung menurun Dimana market lebih banyak membuka posisi buy dengan persentase 78% dan 22% yang membuka posisi sell Berikut adalah analisa teknikal mata uang USD yang diterapkan melalui pendekatan indikator zigzag dan pola data candle Langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan profit optimal pada peluang trading kali ini? Yang pertama, peluang trading buy untuk market New Zealand dollar USD Dilihat dari indikator zigzag, pola data candle dan moving average 24 yang terbentuk pada hari Jumat minggu kemarin Yang kedua, eksekusi buy jika dilihat dari pola data candle dilakukan ketika harga mendekati area 0,67.964 atau 0,67.891 Dengan konsekuensi stop loss di kisaran 0,67.812 Ketiga, pengambilan profit disarankan 5-15 tips saja Jika hendak mengambil lebih, gunakanlah trailing stop Dan yang terakhir, selalu waspada Cermati dan ikuti alur dari setiap pergerakan harga yang terjadi Gunakan manajemen lot yang baik Berikut adalah forecasting strategy serta support dan resistance dollar untuk hari ini Terima kasih telah menonton! Sekian berita untuk hari ini Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!